Persiapan-persiapan Akang sebagai pengunjung ke pantai ini, apa saja di saat COVID-19, pantai yang ini dinyatakan masih belum selesai? Ya, kita menjaga sesuai protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah saja. Saya akan menanyakan terkait pada pemerintahan umurnya. Pemerintahan umurnya, untuk mengarahkan tentang protokol kesehatan yang diperlukan. Ini adalah channel Bangku Bersambung, pagi ini kami tidak ada di tempat destinasi wisata, maksudnya di kecapitan kegelaran di Pantai Korweng. Setelah kegemaran langkahnya COVID-19 yang melanda pandai yang tidak dihiraukan, oleh para pengundung yang memang haus wisata, bro. Di mana saat ini dapatnya para pengundung di Pantai Korweng, entah dari mana yang jelas Pantai Korweng pada pagi ini dapatnya dipenuhi oleh para pengundung. Keputin terus bersama channel Bangku Mies Berbangi. Maaf, akan mengganggu sebentar. Nah, ini masalah wisatanya, Kang. Perkenalkan, nama siapa, Kang? Dari? Nah, ini rame sejak kapan, Kang? Ini doang, ini doang. Cuma hari ini doang ya. Nah, kan ada himbuan itu dari Dinas Pariwisata, bahwa pariwisata harus mengikuti aturan-aturan itu kayak masker atau yang lainnya. Kok di sini enggak? Ada kan di depan. Oh, di depannya? Oke, terima kasih, Kang. Bapak, Bapak, maaf, mengganggu sebentar, Pak. Waduh, nampaknya Bapak Camat ini sibuk banget nih, di mana kawasannya dipenuhi oleh para pengundung di saat lebaran. Dan dalam rangka apa nih, Pak, jalan-jalan ke pantai ini, Pak? Terima kasih, Bang Bumis. Kami dari unsur Muspika, Kecamatan Pagelaran, Dr. Andas Haji Oli Lenzet, didampingi oleh Kapten Infantri Jajang Juanda, kemudian juga yang mewakili Kapolsek, anggota Kani Treskin, Saudara Dodi. Kami setiap saat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami untuk memantau sekaligus memonitor, mengawasi terutama di objek-objek wisata, di mana Karoeng 2, Karoeng 1, dan juga Pantai Kepus semua kami monitor setiap saat, apalagi status COVID-19 ini belum dinyatakan aman, jadi kami punya tanggung jawab untuk masyarakat semua agar terhindar dari paparan COVID-19 ini. Oke Pak, pertanyaannya sangat mendasar, di saat New Normal, masyarakat sudah pernah mendengarkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh Muspika Pagelaran sendiri, Pak? Sesuai dengan himbawang, kemudian juga aturan-aturan terkait dengan COVID-19 yang belum statusnya dinyatakan aman ini, kami punya kewajiban dan tanggung jawab moral untuk sama-sama memberikan arahan dengan cara dan mekanisme wawar ke tiap-tiap desa, masyarakat, dan lain sebagainya, lebih khusus juga memantau terus dengan cukup intensif, terutama di objek-objek wisata ini, biar mereka menjaga jarak aman, kemudian juga menggunakan masker, dan dihimbau juga untuk selalu mencuci tangan, agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Oke, selamat bertugas, Pak Cemat, semoga Pagelaran. Bang Kumis Berbagi akan mencoba menggali informasi dari salah satu pengunjung, entah dari mana, yang jelas ini sudah Bang Kumis temukan. Selamat pagi, Akang. Iya, selamat pagi, Pak. Perkenalkan, Akang siapa namanya dan dari mana ini? Nama saya Ang dari Bogor, Pak. Nah, dari Bogor, jauh-jauh dari Bogor ke Kekorong, dalam rangka apa ini, Kang? Dalam rangka, ya, selatu rohmi aja, sekalian berkunjung, ya, sekalian berkunjung aja. Di Pantek Royang ini, kan? Iya, betul, Pak. Nah, jaga kesehatan aja. Oke, terima kasih, Kang. Selamat berlibur, semoga bebas dari corona. Saya akan menanyakan terkait ada pemberitaan rumornya. Kecamatan Pagelaran tersendiri berserta Autopolisian Pagelaran tidak memberikan arahan tentang protokolnya kepada pihak pengelola pantai, Pak. Apa itu betul, Pak? Sebenarnya, hal itu tidak benar apa yang disampaikan oleh awal ke media, bahwa kami, unsur pemerintah Kecamatan Pagelaran ini, standby terus untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami di Kecamatan ini, baik itu dari kepolisian, dari TNI, dari Kecamatan, untuk memantau masyarakatnya di berbagai filosof, profilosus ini di objek-objek wisata. Jadi, apa yang diberitakan di sana, siang malam kami sudah turut serta dengan melalui Puskesmas juga tim Gerak Cepat Kecamatan memberikan wawar, memberikan edukasi terhadap virus corona ini agar mereka betul-betul hati-hati dan mematuhi rambu-rambu serta aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Agar kita mudah-mudahan dengan tentu yang terakhir adalah selalu berdoa bahwa dengan status COVID-19 ini akan segera berakhir di Indonesia, wabil khusus di Kabupaten Pandeglang. Baik, terima kasih, Bapak.